Kalau saya itu kalau mau sholat setelah ambil air wudhu, itu selalu saya lap lagi. Tapi dilap dengan kain yang bersih atau handuk yang bersih gitu ya. Karena kalau nggak dilap nih kalau saya ini, selalu ada tetisan itu suka mengganggu kalau sholat. Jadi kadang-kadang kalau sholat bisa begini-begini. Bagaimana hukumnya air bekas wudhu yang masih nempel di tubuh anggota wudhu Dilap dengan handuk boleh atau tidak gitu. Kelompok yang pertama yang mengatakan hukumnya boleh. Bahasa Arabnya mubah atau bahasa Arabnya jawaz ya. Itu artinya boleh. Nah mana dalilnya? Ini dikemukakan bahwa yang pertama hadis Riyad Imam Tirmizi dari Siti Aisyah Rodia Wa Anha. Siti Aisyah Polat telah berkata, Ini yang menjadi dasar.